Pemirsa Kepala Desa Laman Raya, Martian Syah Soleh menanggapi pelaporan dirinya ke Polres Sintang atas dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilayangkan oleh warganya. Martian Syah menegaskan bahwa ia memperoleh ijazah paket B dan C sesuai dengan prosedur resmi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Kepala Desa Laman Raya, Martian Syah Soleh memberikan tanggapan atas pelaporan beberapa warga masyarakat yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu. Dalam pernyataannya, Martian Syah menyatakan bahwa laporan ini adalah hak masyarakat. Namun ia menyayangkan pelaporan itu karena merasa telah memberikan penjelasan sebelumnya. Martian Syah mengungkapkan bahwa dirinya memang memperoleh ijazah paket B yang diduga tidak terdaftar di Dinas Pendidikan. Namun ia tegaskan, proses perolehan ijazah telah mengikuti semua prosedur yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Lebih lanjut, Martian Syah menjelaskan, ia tidak pernah membeli, men-scan, atau menyalin ijazah milik orang lain. Semua ijazah yang dimiliki didapat melalui prosedur resmi. Dan jika ijazah itu tidak terdaftar, bukan kesalahannya, melainkan Dinas Pendidikan. Martian Syah juga menyebut bahwa ijazah yang ia dapat telah digunakan dalam berbagai pendaptaran resmi, termasuk untuk pencalonan kepala desa pada periode ke-2 dan ke-3, serta untuk pendaptaran calon anggota legislatif tahun 2019 lalu. Yang jelasnya warga masyarakat melaporkan boleh-boleh saja, hanya mereka ini salah hal. Sebelum mereka melaporkan, salah satu Agustinus pernah datang di tempat saya, mempertanyakan tentang keapsa, kejasa saya. Sudah saya kasih tahu ya, bahwa saya mendapatkan kejasaan setara ADP maupun Jaya, semuanya saya ikut program pemerintah. Mengikuti program pemerintah Dinas Pendidikan Kampungan Jaya Sintai. Setelah saya ikut semua prosesnya, selesai itu, saya dipanggil ke kantor Dinas Pendidikan untuk mengambil ijazah ATIP di tahun 2003, saya sekaligus disuruh menandatangat cap dari TNP. Dan di dalam ijazah itu, Dinas Pendidikan Jumat Suriakutang-Utang Tangan maupun Acap Dinas Pendidikan, yaitu Pak Ating. Ada di situ. Bisa kalian lihat, di angkotong-angkot di ijazahnya, yang pernah kalian lihat. Jadi tidak ada saya yang menamakan membeli, atau mengkopi, atau menyertai ijazah ramai. Semuanya saya dapatkan dari kantor. Seandainya sekarang terindikasi, ijazah saya tidak terdaftar. Bukan saya yang buatnya. Yang buatnya itu Dinas Pendidikan. Sementara itu, kuasa hukumnya, Rini Sapriya Ningsih, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan balik pelapor ke Polres Sintang pada Senin kemarin. Semoga masyarakat di Kabupaten Sintang, umumnya dan khususnya warga desa Laman Raya itu, bisa menilailah pemberitaan ini dari kedua pihak secara berimbang, supaya tidak menyudutkan. Nah, karena biar bagaimanapun, Pak KD sini juga sudah mendapatkan ijazah kesejahteraan paket C, yang mana paket C itu dasarnya adalah paket B. Nah, kalau Dinas sudah meloloskan paket C, berarti paket B-nya kan asli. Kan begitu? Nah, itulah yang menjadi bermasalahnya, sehingga kami ini juga membuat surat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk mengklarifikasi. Apa sih maksudnya tidak terdaftar? Kan begitu? Dengan adanya laporan balik ini, pihak Martiansah berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan jelas dan adil, serta dapat memberikan kepastian hukum terkait keabsahan ijazah yang dimilikinya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, Ainyus melaporkan. Dari Sintang, Kalimantan Barat,